Ya, Pemirsa Kanwil Kemenang Provinsi Jambi percepat persiapan keberangkatan haji tahun 2024. Beberapa tahapan telah dilakukan mulai dari pembuatan pasport hingga perekaman visa. Kantor Wilayah Kementerian Agama Kemenang Provinsi Jambi telah merilis nama-nama Jemaah Haji yang akan berangkat tahun 2024. Kuota Jemaah Haji tahun ini masih mengacu pada jumlah Jemaah tahun lalu sebanyak 2.909 orang dan 162 orang tambahan, sehingga total Jemaah yang akan diberangkatkan nantinya sebanyak 3.207 orang. Untuk Jemaah Haji yang sudah masuk dalam lis keberangkatan, diminta untuk segera membayar pelundasan biaya perjalanan haji. Pasalnya Kanwil Kemenang Provinsi Jambi tengah mempercepat persiapan keberangkatan haji tahun ini. Saat ini Kanwil Kemenang Provinsi Jambi tengah membuatkan paspor Jemaah, kemudian perekaman visa dan cek kesehatan Jemaah. Kabit Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Kanwil Kemenang Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab mengatakan, sejauh ini 900 Jemaah yang telah selesai perekaman visa. Semua nama-nama ini sudah diturunkan ke Kanwil dan sudah kita sampaikan ke Kabupaten Kota. Bahkan Jemaah-Jemaah ini pertama sudah proses pembuatan paspor sudah selesai, hanya tinggal di dua kabupaten, Tanjung Jabung, eh di Kabupaten Batanghari dan Sarulangun. Dan Batanghari hari ini insya Allah clear, selesai. Kemudian bahkan mereka sudah sebagian melakukan rekam biopisa, rekam biopisa kita sekarang itu kisaran sudah 900 orang Jemaah yang sudah selesai, dan sudah juga melakukan istitua kesehatan. Jadi daftar namanya sudah keluar. Percepatan persiapan keberangkatan haji tahun 2024 ini menindaklanjuti dari keputusan pemerintah Arab Saudi yang menetapkan kuota 221 ribu Jemaah haji untuk Indonesia. Sehingga segala persiapan keberangkatan haji harus dilakukan sejak awal tahun ini. Terima kasih telah menonton!